Belasan staf Puskesmas di Warung Asam reaktif saat dilakukan rapid test. Untuk menunggu perkembangan lebih lanjut, belasan staf ini melakukan isolasi mandiri dan diliburkan dari pekerjaannya. Dari rapid test puluhan pegawai di Puskesmas Warung Asam, 11 orang hasil rapid reaktif terdiri dari 3 dokter umum, 7 orang bidan, 4 tenaga perawat, 2 orang tenaga administrasi, dan 1 orang tenaga kebersihan. Ke 17 orang tenaga klinis Puskesmas kini melakukan karantina mandiri, serta sudah melakukan tes swab. Karena kekuatan tenaga kesehatan berkurang 25%, maka semua pelaksanaan kesehatan dibusatkan di Puskesmas Warung Asam. Untuk pelayanan Puskesmas Pembantu atau Pustu, dan Poliklinik Kesehatan Desa atau PKD untuk sementara ditutup. Di rumah sakit yang swasta yang pernah terjadi hal yang sama, kita lokalisir selesai. Alhamdulillah sudah sembuh semua, artinya tinggal satu. Itu langkah memerintah daerah. Kita sudah perintah dari Kepala Kesehatan, tolong tracing, habis dilokalisir, nanti yang reaktif, positif, kita liburkan, kita lokalisir, kemudian tenaga kesehatan kita ambilkan dari sekitar-sekitar untuk mem-backup supaya pelayanan tetap jalan. Di aja menambahkan dari 17 orang hasil rapi tes, RWA yang pernah melakukan kontak dengan pasien positif, warga Desa Sedorejo merupakan klaster pasar pandan sari. Dari hasil tracing-nya, satu keluarga yang dinyatakan enam orang hasil swab, dinyatakan positif COVID-19. Jumlah warga Kabupaten Batang yang terpapar COVID-19, 63 orang. 37 orang masih dirawat. Ari Himawan, Kompas TV, Batang. Terima kasih telah menonton!